Seorang pengemudi ojek online menjadi korban begal penumpangnya di kawasan Duwet, Bagi Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada selasa 8 Juni 2021 dini hari, korban mendapat tindakan kekerasan, motor, dan barang berharga lainnya juga dirampas oleh pelaku. Kini korban masih mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya. Insiden ini menimpa pengemudi ojol bernama Yadira Harjo, 59 tahun, warga Delanggu, Klaten. Penasihat komunitas driver BSK Merak, Awan Surya, dimengungkapkan korban mengalami luka di bagian wajah diduga akibat dihantar pelaku menggunakan helm. Awan mengatakan, selain dianiaya, motor, dompet, dan juga ponsel milik korban dibawa paksa oleh pelaku. Dikutip dari tribun solo.com, Yadira kemudian dilarikan ke rumah sakit pasca kejadian itu. Setelah berobat ke rumah sakit, korban kemudian diantar pulang oleh rekan sesama pengemudi ojol. Awan mengungkapkan, kondisi Yadi masih syok dan mengalami trauma selesai mengalami kejadian pembegalan. Ia juga mengungkapkan, sebelum pulang, Yadi ditemani rekan pengemudi ojol langsung melaporkan kejadian itu ke pelsek setempat. Menurut Awan, komunitas juga sudah melakukan musyawarah untuk menggalang donasi guna membantu Yadi. Sebagai informasi, pengemudi ojol bernama Yadira Harjo menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya. Pelaku awalnya menggunakan jasa Yadi tanpa aplikasi dan meminta diantar ke daleman dan kembali lagi ke kawasan Duot. Pelaku pun melancarkan aksinya di kawasan Duot yang disebut terkenal sebagai kawasan rawan begal karena sepi dan minim penerangan. Sekarang sudah kita pilihkan LP dan sudah kita tindak lanjutin dengan rekan-rekan restrim. Di lapangan kita juga bekerjasama dengan restrim di Polres untuk kekuatan karena semakin banyak ini bisa lebih cepat. Yang kita harapkan kita bisa segera menangkap dari pelaku tersebut. Jadi untuk sementara memang dari pelaku masih dalam bidik. Jadi kita akan kembangkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang sudah digumpulkan dari tim restrim kami. Ya semoga cepat bisa tertangkap. Oke, adapun kronologi kejadian sendiri bagaimana aja itu? Nah adapun kronologisnya menurut dari pelakor, saat itu pelakor mendapatkan orderan offline dari seseorang laki-laki yang belum dikenal ataupun tidak dikenal. Untuk diantar dari luar ke daerah daleman bagi. Nah, sesampai di daleman, di dekat dengan SPBU daleman bagi, penumpang tersebut minta balik lagi ke daerah luar. Nah, pada saat perjalanan balik ke daerah luar, penumpang ini ingin atau tumpang paksa lewat di daerah persawahan. Nah, setelah di tengah persawahan, saat itu korban kelaku minta memaksa untuk putar balik. Nah, saat putar balik itulah, korban disekap dan disempat dianiaya. Yang kemudian barang-barang atau tersebut dikamotor dari pengendara ojek konten ini diambil. Oke, terus yang terakhir, untuk korban sendiri mengalami luka atau bagaimana aja kondisinya? Untuk sementara, korban mengalami luka-luka yang bukan luka-luka ringan dari hasil saat disekap itu. Itu dirawat di mana aja korban? Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.